Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan menerima sertifikat tanah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Penertiban sertifikat FASUM dan FASOS dilakukan agar terhindar dari gugatan hukum. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menyerahkan sertifikat tanah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial kepada Pemerintah Kota Makassar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Perwakilan Kodam 14 Hasanuddin di Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah Kota Makassar resmi menerima sertifikat fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tersebar di sejumlah titik di Kota Makassar. Dinas Pertanahan Kota Makassar fokus menargetkan penyelesaian sertifikat FASUM dan FASOS hingga tahun 2024 mendatang. Data sementara menyebut dari seribu aset nonjalan, sekitar 600 diantaranya telah bersertifikat dan sisanya akan diproses secara bertahap agar segera terbit legalisasi. Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto mengapresiasi kinerja padan pertanahan Kota Makassar yang bekerja maksimal untuk menerbitkan sertifikat FASUM-FASOS agar terhindar dari gugatan hukum. Alhamdulillah sekarang, bantuan BPN tentunya atas pengarah pemerintah, kita banyak mendapatkan di fasilitasi untuk sertifikat FASUM-FASOS sehingga aspek hukumnya lebih kuat. Kita bisa lihat, kita digugat oleh misalnya Bantung Garden itu di tengah jalanan dan dia menang. Kenapa? Karena ditanya di gugatanila, mana sertifikatnya jalan itu. Kan tidak jalan, tidak ada sertifikatnya. Baru sementara disertifikatkan. Terbitnya sertifikat FASUM-FASOS ini sejalan dengan kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang fokus untuk menyelesaikan kasus aset pemerintah sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Finn, INEWS, melaporkan.